keluarga yang katakanlah miskin udah gak ada apa-apa, sampai mau diusir-usir dipetakan, satu waktu dia panggil saya berdoa, saya doakan dia dia orang Pantekosta dia tanya, oh bagaimana saya mau diberkati, saya bilang hanya dua, hanya dua, saya bilang, kamu setia setia dalam segala hal untuk Tuhan yang kedua, jangan lupa, kamu harus bayar perburuan, itu aja saya gak pusing, kalau saya sampaikan firman Tuhan, saya gak pusing orang bilang saya matri, itu urusan kamu dengan Tuhan saya buka rahasia, supaya Tuhan buka tingkap-tingkap langit untuk memberkati kau, terserah kamu bilang saya materialistis gak kasih juga ke saya, gak apa-apa yang penting saya buka firman nah oke nih, dia mulai lakukan pertama kali dia telepon, ini ada perpuluan datang, berdoa, dia kasih yang perlu besar, saya berdoa wah terima kasih, saya senang sekali dia bertumbuh dia lakukan firman, wah dia kasih dan saya, seperti pendeta Livia katakan, saya doa gak tahan ini kan baru kali ini dia kasih perpuluan saya buka di post gambling wow, lima ribu perak saudara tapi puji Tuhan, wah sempat bersungguh tapi Tuhan tegur, eh mengucap syukur dalam segala hal, oh iya terima kasih Tuhan saya berdoa, Tuhan jadikan lima ribu ini lima juta dalam nama Yesus padahal di post gambling saudara Tuhan dengar apa enggak ya, pokoknya saya udah ngomong begitu tapi saya tahu Tuhan gak dengar, karena seolah-olah saya khawatir, cuma seolah-olah di bibir, di bibir saja tapi benar, satu waktu dia bilang bro, kita mau bikin usaha usaha apa? usaha tabloid saya gak mau sebut tabloid itu sudah karena masih masih dikenal disana disebut tabloid bikin syukuran di kelompok gading di ruko-ruko mewah dia bilang om, bikin syukuran om yang khutbah ya saya panggil semua yang relasi-relasi wah, senang hamba Tuhan, hamba gembara, senang oke undang, saya mau kakaknya banyak yang hadil pengusaha-pengusaha wah, lima wat semua yang hadil China semua kan hadil soko, wah, senang pas semangat dia bilang, oh, terima kasih senang pasti diberkati pasti sukses Tuhan berkati tabloid ini dalam nama Yesus saya udah berpikir wah, saya bisa masukin artikel bisa masukin foto saya bisa jadi tom, terkenal dan sebagainya sudah berangan-angan tapi selesai itu, saudara oke satu bulan yang kasihi berpikiran belum capai yang saya doakan tadi oh, saudara wah, puji Tuhan terima kasih Tuhan bulan kedua wah, ada bulan ketiga gak ada lagi saya bilang, kenapa? om, maaf dia telepon urusan bangkrut wow bangkrut, saya bilang aduh, Tuhan, jadi gimana? saya protes sama Tuhan Tuhan, gimana Tuhan? dia udah rajin, setia udah bayar perpuluhan kenapa begini? ini, ini pikiran kita manusia Tuhan punya rencana yang indah rupanya saya doakan dan dia sudah stres datang nyanyi Allah kita heran dia pengatamannya ini, saudara pemimpin pujian semangat ya, gak semangat makanya pemimpin pujian juga harus pengkalian kalau gak ada yang semangat gak usah paksa dia lagi masalah berat dia lagi bingung berat udah, sampai selesai selalu tanya gimana ya, bro? sudah, pasti Tuhan tolong saya berkata pasti Tuhan pulihkan iya, tapi saya punya butang 200 juta 200 juta mau dikejar-kejar pinjaman semua aduh, Tuhan saya naik ke puncak dua puasa tiga hari khusus dia Tuhan tolong saya minta jawaban tiap kali dia telepon saya bingung mau jawab apa ini jemaat selalu teror ini pendeta bohong pendusta bilang saya mau diberkati baru perpuluhan gak diberkati aduh, saya salah ngomong jadinya Tuhan saya protes Tuhan berkati dia iya Tuhan baik sangat baik haleluya satu kali dia bilang dia telepon bro, datang berdoa di rumah kenapa? kita mau beralih usaha saya yang ragu aduh, mendingan nanti bangkrut lagi kan saya lagi yang bingung saya yang ragu bukan dia pokoknya berdoakan saya mau bikin usaha baru aduh Tuhan gimana ini oke tapi kalau gak berhasil jangan salahkan saya enggak, pokoknya doakan saja saya sudah menyerah ini manusia yang berbicara ini pendeta bukan Tuhan bukan malaikat ini oke doakan promosan inilah orang kalau gak takut Tuhan Tuhan tutup seperti Abraham tadi sebelum dia lakukan firman domba itu tertutup gak kelihatan tapi waktu dia lakukan firman dia lihat sudah ada domba tadi dia lewat gak ada ini juga orang yang gak takut Tuhan tadinya tertutup semua walaupun dia punya potensi walaupun dia punya sesuatu yang bisa rupanya istrinya saudara tamatan S2 apa itu bahasa mandarin bayangkan S2 bahasa mandarin jadi miskin kalau gak andalkan Tuhan tutup karena mau andalkan karena punya kepentingan hey no ya kan apa yang terjadi kita doakan saudara semua sekolah ini direkam takut ke Youtube nanti dia lihat enggak kan ke Youtube kan kemarin di New York oh di Youtube saya bilang jangan soalnya saya sebut Muslim situ Islam nanti kita digerebek saya sebenarnya apa-apa istri anak-anak saya bisa kembali lagi saya kan jadi pendekar lagi kalau Tuhan urapi boleh jadi apa yang terjadi saudara mereka kuasai semua sekolah-sekolah Cina di Jakarta wow bermurid mereka dapat 10 ribu itu yang mereka dapat wah puluhan ribu murid dan benar apa yang saya doakan tadi saudara yang saya doakan emplop tadi jadi perpuluhan jadi 5 juta barangkali itu saya dapat perpuluhan 5 juta oh halelunya untuk saya jantung kalau jantung udah koi senang gembala merintis sudah dapat perpuluhan begitu aduh Tuhan dia bilang bergampang nanti saya beli tempat buat bangun gereja biar bergampang wah terima kasih Tuhan senang cuma senang sampai di kuping saudara sampai sekarang enggak apa yang terjadi sudah wah sudah dapat keienakan dapat berkat perpuluhan sudah banyak bantuan yang tahu sudah kesana saya enggak larang silahkan dokter aja saya lebih senang banyak bantuan yang doakan satu waktu dia telepon ini saya benar-benar bingung dia telepon bro doakan saya kenapa saya ada sesuatu yang saya minta dari bro supaya bro laksanakan ini apa bro berkati saya berkati apa saya mau kawin lagi bayangkan ini sukaya mau tambah lagi waktu miskin bilang mau setia sekarang so banyak udah pengen tambah lagi saya bercanda emang di rumah masih ada sih bayangkan emang apa udah habisin ini istri istri karunia Tuhan dia bilang enggak bro kalau bro enggak berkati saya saya pindah gereja berangin lagi ngancam ini saya pindahin perpuluhan ini yang goya aduh Tuhan terus bergumus udah mau puasa kenapa dia begini kan saya mau ambil keputusan disini gimana bingung kalau saya tidak berkati dia perpuluhan hilang jiwa hilang kalau saya berkati dia saya tetap dapat mereka tetap dapat tapi Tuhan marah saya saya tanya ke teman-teman teman-teman saya ambah Tuhan banyak sekali yang setengah saya eh gimana ini kasus ada begini ada yang begini berkati supaya hilang 25 juta memang ini matrek semua cuma berjadak mungkin mereka eh yang sebagian enggak usah berkati pasti Tuhan ganti wah ini yang suara Tuhan ini baru suara Tuhan walaupun berat kan melakukan firman saya ambil firman ini yang benar oke saya akan laksanakan ini benar waktu pas datang dia bilang bagaimana bro sorry saya tidak mau berkati Anda wah kok begitu bro saya pindah sekarang saya pindahin berpuluhan silahkan tapi hati saya sakit sudah nah memang gak tau diri tersuperdoakan sampai doa puasa sampai begitu tapi puji Tuhan silahkan tapi Tuhan hiburkan tanpa dia saya bisa beli tempat tanpa dia saya bisa bang haleluya ini Tuhan bela saya saya bisa mengambil keputusan dengan benar kenapa karena kita hidup takut akan Tuhan di saat kita hidup takut akan Tuhan melakukan melakukan apa maunya Tuhan melakukan firman Tuhan Tuhan pasti tanggung jawab di saat kamu mengambil keputusan melakukan kebenaran firman Allah Tuhan tanggung jawab Tuhan ganti kau tidak akan rugi saya tidak rugi terima kasih Tuhan saya ke Amerika bukan dia yang biayai haleluya saya percaya Tuhan semua yang biayai Tuhan tunjukkan nih Jom jangan andalkan manusia andalkan manusia terkutuk kecewa dan sebagainya andalkan Tuhan dan puji Tuhan saya berterima kasih terima kasih Tuhan 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 baik sekali sama saya saya bisa ada di bed karena kasih karunia Tuhan karena kebaikan Tuhan cuma dengar-dengar Pastor Paul terkenal di Indo saya ketemu di doa semalaman waduh puji Tuhan ini Pastor Paul sama muka di Tuhan Yesus luar di kita kan menciptakan segampar dengan Allah jadi orang sama sama muka bukan anak basudara sama muka puji Tuhan itu yang pertama bagaimana mengatasi kebingungan yang berat kita harus hidup takut akan Tuhan amin yang kedua ayat yang ke enam ayat enam dia berkata begini dalam masmur tadi masmur 31 masmur 31 ayat yang ke enam ayat yang ke enam dia berlindung kepada Tuhan di saat dia menghadapi persoalan yang berat nyawanya mau dicawut berhadapan dengan musuh dari luar dari dalam dia bukan langsung hadapi persoalan itu tapi dia datang berlindung di hadapan Tuhan dia lari dia cari Tuhan orang yang sedang menghadapi persoalan menghadapi masalah dia harus cari Tuhan lari kepada Tuhan jangan hadapi sendiri jangan dengan kekuatan sendiri tapi disini kita lihat Daud dia berlindung di dalam tangan Tuhan Yusafat Raja Yehuda di dalam dua tawari pasal 20 dan seterusnya saudara baca di rumah itu panjang mereka terancam dengan tentara muat yang laskarnya besar laskarnya banyak secara kekuatan tentara Israel yang gak sambil untuk menghadapi ini Amun dan Muat Yusafat mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan waktu dia datang kepada Tuhan saudara dia datang berserah berpuasa kepada Tuhan dengan seluruh orang Israel Tuhan pakai seorang Nabi sampaikan sudah kamu akan hadapi dengan berdiam diri saja tapi Allah sendiri yang akan turun menghadapi mereka dan benar waktu terjadi seperti itu Yusafat dan tentar tentaranya datang menghadapi mereka waktu mereka datang mereka lihat musuhnya sudah tumbang semua inilah yang dikatakan kita lebih dari pemenang gak bertarung sudah menang itu Tuhan kita gak bertarung sudah menang gak main sudah menang gak main bola kaki sudah menang ini tentara-tentara Yehuda ini berang tanpa mengandalkan fisik tapi Tuhan sendiri yang turun kenapa karena Yusafat mengambil keputusan dengan tepat dia lari kepada Tuhan masalah besar masalah berat saya tidak tahu persoalan apa yang saudara hadapi coba lihat ke dalam persoalan apa yang kau sedang hadapi sebesar apa yang kau hadapi firman Tuhan berkata lari kepada Tuhan datang berlindung kepada Tuhan karena Tuhan kita dasyat Tuhan kita luar biasa dia sanggup mengatasi segala persoalan saya ingat saudara satu opak dia juga bingung untuk menyelesaikan warisannya ini opak ini biasa kalau di menaduk itu warisan itu bekas sekali sampai kakak adik bakal lain baku potong cuma karena warisan ini opak ini pas sudah meninggal dia kumpul semua anak-anaknya anak-anaknya sudah kaya-kaya kumpul semua ini opak sudah menikah dia berpesan eh tiga anak yang pertama dapat bagian bagian di mana bagian di Rike di Rike yang besar itu yang kedua ada era kerombasan yang ketiga ada era bandara wow opak pak bandara iyo udah pake jadi pokoknya itu formalisamu wah kalau papa sumati ingat baik-baik jeng jual itu ya dia bilang kira-kira yang diboleh jual itu orang punya opak bingung berbagi harta ternyata opak gak ada harta bingung tapi sudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita punya harta yang indah Yesus Kristus nah sudara dikala kita menghadapi persoalan masalah kita datang berlindung kepada Tuhan mengohon kebaikan Tuhan disaat kita berlindung kepada Tuhan ada cara Tuhan ada cara Tuhan untuk selamat menikmati terima kasih